Oke guys, hari ini kita akan membincangkan peper 62 tahun 2015 Nomor 1, kelas mengetahui pendulum Figur 1.1 dan 1.2 menunjukkan pendulum Anda dapat melihat figur ya A student mengerjakan pendulum hingga length 50 cm Beritahu satu perhatian yang Anda ambil untuk memasukkan length L Sejujurnya mungkin, Anda dapat menciptakan diagram Di sini kita lihat, L-nya itu kamu harus ukur dari panjang string sampai in the middle of the bob Jadi, precaution-nya, yang pertama itu kemungkinannya adalah bahwa Kalau kamu mengukur, rulernya ini harus as close as possible ya Lalu jangan lupa, kalau kamu melihat ini Untuk menghindari para kakakak, matanya harus perpendicular viewing Nah, atau kita bisa bilang di sini Kalau kita gambar diagram Berarti state one precaution that you will take to measure the length L Itu adalah measure the string To top of the bob Then add on half diameter Add on half diameter of bob Nah, tapi kamu harus jelasin bagaimana caranya mengukur diameter bob Nah, diameter bobnya itu diukurnya Kita sudah pernah ya Yang pertama, kamu bisa using calipers Yang kedua, itu using two block Ini kita pernah lakuin, ini jadi block one Ini block two You put the bob in the middle Terus kita ukur pakai penggaris Ini ruler Kayak gitu ya Itu precautionnya Jadi, bisa perpendicular view Atau kamu boleh gambar diagram Gimana cara tentukan diameter si bobnya Yang B The student displace the pendulum bob slightly And release it so that it swings She measure the time T for 20 complete oscillation of the pendulum Si figure 1.2 yang tadi Record the time T in second Shown on the figure Stopwatch figure 1.3 Ya, dari 1.3 Kita tahu T nya itu 28.40 second Second Yaitu calculate the period T of the pendulum The period is the time for 1 complete oscillation Nah, kita lihat T kecil ini kan dia 20 complete oscillation Jadi, periodnya itu Kita tinggal 28.40 divided by 20 It's equal 1.42 second Yang 3 Explain why measuring the time for 20 oscillation rather than 1 oscillation gives a more accurate value of T Yang pertama Jelas itu Kenapa kita ukur 20 oscillation Ini udah pernah dijelasin ya Kita untuk reduce error Reduce effect or error In starting or stopping stopwatch Jadi, kalau misalnya cuma satu kan Jelas begitu kamu nyalain atau berhentiin Itu kadang reflect kita lebih Jadi, waktunya gak akan akurat Nah, yang C The student adjust the length of the pendulum until its length L 100 cm She repeats the procedure And obtain a value period T T is equal to 2.06 second Another student suggest that doubling the length L of the pendulum should double the period T State whether the result support this suggestion Justify your answer by the result Nah Statementnya ini jelas no ya Nah, justificationnya Kita lihat T1 itu Kita dapat 1.42 Nah Ini dengan L 50 cm Nah Dari data kita dapat T2 nya itu 2.06 L 100 cm Nah Untuk justification kita lihat aja Kalau T1 Kali 2 Itu 2.84 Second Ini sangat jauh dengan yang T2 Not equal Jadi, kita bisa jawab Blast effortnya itu adalah No Yang D To continue the investigation of the relationship between L of the pendulum and the period It is necessary to use a range value of length L This additional value that you would plan to use in the laboratory Nah Ini Value angle L nya ini Leng L nya ini Kamu minimum harus kasih 3 value Nah 3 value nya ini harus berkisar Lebih besar Dari 20 Tapi jelas harus lebih kecil dari 300 cm Nah Tapi kalau misalnya kamu ngasih value Itu Bedanya Harus sama ya Jadi kalau misalnya kita pakai 10 cm apart Berarti kita bilang Misalnya pertamanya 20 cm Berikutnya berarti 30 cm Berikutnya 40 cm Oke gitu Sekarangnya nomor 2 Nomor 2 The class is investigating the cooling water A A student pours 100 cm cube of hot water into a beaker He placed a thermometer in the water Figure 2.1 shows the thermometer Nah Kamu lihat termometernya Lalu record the temperature theta h of hot water as shown on the thermometer figure 2.1 Nah ini saya pernah jelasin Jadi Kamu harus lihat skalanya dulu Kalau dilihat skalanya Nih dari ini aja Dari 50 ke 60 Itu ada 10 10 langkah Berarti 1 yang kecil Ini nilainya 1 1 Degree celsius Jadi Kalau misalnya ini Bacaan ini Ini jelas adalah 92 Degree celsius Jadi theta h nya 92 Degree celsius Kita lanjut State one precaution that you will take to ensure that the temperature reading for the hot water is as reliable as possible Nah Berarti Dia tanya Gimana caranya Ngukur Harus Bagus Begitu ya Nah yang pertama itu Namun ngukur Pasti dia harus wait Until Wait for thermometer Until thermometer Reading To stop rising Jadi udah gak naik Atau gak turun lagi Lalu Jelas seperti biasa ya Harus Perpendicular viewing Lalu Jangan lupa Yang paling penting adalah Bahwa Bulk dari Bulk the thermometer Not touching the Not touching the beaker Itu Jelas harus ya Jadi Sebenarnya Kalau di gambar di atas Dia salah Naruhnya gitu Jadi si Thermometernya Harus benar-benar Di tengah-tengah Airnya Gitu Gak boleh touching The beaker nya Yang B The student adds 50 cm3 Of cold water To the hot water She records The temperature Theta 1 Theta 1 Is 71 Degree Celsius Calculate the decrease In temperature Theta A Using equation Theta A Is theta H Min Theta 1 Kita hitung Theta A Is theta H Degree nya itu tadi 92 Minus 51 So Theta A Is 21 Degree Celsius You'll see The student adds A further 100 cm3 Of cold water To the water In the beaker He records The temperature Theta 2 Theta 2 Is 57 Degree Degree Celsius Calculate the decrease In temperature Theta B Using equation Theta B Is theta 1 Min theta 2 So Theta B Is Theta 1 Min theta 2 Theta 1 Nya 71 Theta 2 Nya 57 It's Equals Theta B Nya Equals To 14 Degree Yang D Suggest to factor Other than the volume And temperature Of the cold water Added That affect The decrease In temperature In the hot water Nah Yang Effect decrease Itu Yang pertama Jelas Adalah Room Temperature Yang kedua Itu adalah Initial Hot water Temperature Temperature Lalu bisa kita bilang Time Delay In adding water Atau Kita bisa bilang Heat Loss To Surrounding Yang E Describe Describe How A measuring Cilinder Is Read To obtain An Accurate Value For The volume Of Water You May Draw Diagram Nah Measuring Cilinder Ini Pernah Kita bahas Jadi Kalau Satu cairan Kita pakai Measuring Cilinder Yang jelas Paralax Elor Mata Kamu harus Perpendicular Viewing Kayak gitu Lalu Tidak semua Cairan Itu kan Lurus Kalau masuk Ke Cilinder Jadi Dia kadang Meniscus Begini Nah Ingat Yang kamu harus Baca Adalah To the bottom Of Meniscus Measure To the bottom Of Meniscus Kita lanjut Number Three The class Is investigating The resistance Of The lamp Figure 3.1 Shows The first Circuit Use Tuh Kamu lihat Figure 3.1 All The lamps Is parallel Yang A A student Measuring Potential Difference Vp Across The lamps And Current IP In The circuit The reading Are shown In figure 3.2 And 3.3 Yang First Write Down Nah Yang ini Voltmeter Kita lihat Dulu Dari sini Perhatiin Dari 8 ke 9 ini Kan ada 5 langkah Jadi Satu yang kecil ini Nilainya adalah 0.2 Volt Jadi pembacaannya VP itu adalah 2.4 Volt Yang IP Itu juga kita lihat Dari 0.2 Ke 0.4 Itu ada 10 langkah Berarti Satu yang kecil ini Nilainya adalah 0.02 Jadi pembacaan IP Itu adalah 0 0 0.84 Ampere 84 Kita lanjutkan Calculate The resistance RP Of the lamp Filament Using equation RP Is VP Per IP Jadi RP Itu adalah 2.4 Divided By 0.84 It's Equals It's Equals 2.85 7142 And so on Nah kamu harus ingat ya Bahwa dalam Praktikum Percobaan Kamu harus laporkan Tidak lebih dari 4 significant figure Berarti kamu boleh Laporkan ini adalah 2.8 5 7 Or 2. 6 Or 2.9 Jangan lupa Satuan Ohm Nah Yang B The student rearrange the circuit So that the lamps are in series The emitter will measure the total current in the circuit The voltmeter will measure the potential difference across the 3 lamps Nah In space below Draw a diagram in this circuit using standard circuit symbol Nah Kita ingetin dulu ya Nah Power supply Itu lambangnya begini Lalu Lamp Itu lambangnya Begini Emitter Tinggal A Voltmeter V Jadi kita bilang The lamp are in series Series ini kita pernah ajarin Di Di Lab Series itu bergandengan tangan Berarti dia lampunya begini Pegangan Nah Emitter itu dia harus series sama rangkaian Berarti Emitternya boleh kamu pasang disini Voltmeter harus paralel Voltmeternya karena dari 3 lamps Jadi kamu pasang disini Nah Kalau udah jadi Ini semua tinggal kita sambung ke power supply Kayak gini diagramnya Diagramnya Ya Nah Yang C The student measure the potential different VS across the lamp And the current IS in the circuit B Circuit B itu yang kita gambar tadi ya VS nya 2.5 volt IS nya 0.22 ampere Resistance nya RRS Itu berarti 2.5 Divided 0.22 It's equal to Nah Ini kalau misalnya kita hitung tadi Dapat hasilnya adalah 11.36 36 And so on Jadi RS nya ini Ingat Kalau untuk ini Dia minta Dia tidak boleh lebih dari 3 significant figure Berarti kamu boleh jawab Kalau 2 significant figure itu 11 ohm Or 11.4 ohm Yang D Yang first A student wishes to vary The current in the first circuit Shown in figure 3.1 Using a variable resistor In the space below Draw the standard circuit symbol For variable resistor Variable resistor Ini juga kita udah pernah Gampang Caranya Gambarnya Circuit simbolnya adalah Kotak Terus kamu kasih Tanda panah Nah Yang point 2 On figure 3.1 Label With X A stable Position In the first circuit For variable Resistor Used to vary The current In all the lamps Nah kita balik lagi Ke gambar yang atas Nah Variable resistor itu Boleh kamu taruh disini Jadi X nya boleh disini Atau boleh disini Pilih salah satu aja Ya Kita lanjutkan Number 4 The class is investigating Reflection using a plane mirror Figure 4.1 Shows a student Ray trace sheet The student uses an A4 sheet Of plane paper Nah Itu gambarnya ya Terus dia bilang On figure 4.1 Mirror is placed along the line MR Label the normal ML Nah mirernya kan MR ini Ini mirror Nah NL itu karena dia Harus Perpendicular Berarti NL nya itu Jelas yang ini ya N L Karena ini siku-siku Nah Terus dia bilang Itu yang A Yang B The student place two pins P1 and P2 On line AB At a suitable distance apart So that she can accurately observe The reflection of line AB Suggest a suitable distance between two pins Nah ini juga kita pernah bahas Waktu itu Bahwa P1 sama P2 itu kan Dia jelas harus di garis AB Nah jaraknya ini At least 5 cm Harus lebih besar dari 5 cm Gitu Jadi distance nya ini Kamu harus jawab Lebih besar dari 5 cm Jadi You can See 5 cm 10 cm Yang C The student determines the angle Between the reflected ray And the thermal By viewing the image of pins P1 and P2 From the direction Indicated by the eye In figure 4.1 She place two pins P3 and P4 Some distance apart So that pins P3 and P4 And the image Of P2 and P1 All appear Exactly one behind the other She draws a line Joining the position Of P3 and P4 She measures The angle alpha Between the normal And the line Joining the position P3 and P4 At this stage The angle theta Between the mirror And the line MR Is 0 As shown in table 4.1 She moves the mirror To the new position Show in the dotted line In figure 4.1 At an angle 10 degree To MR She repeats the procedure With P3 and P4 Nah kita lihat gambarnya Jadi First position itu ini Thetanya 0 Nah second position itu Yang ini Yang dirubah-rubah Theta ini Yang pertama 10 degree Berikutnya Dia bilang repeats 20 degree 30 degree 40 degree Kayak tadi Nah She continues using angle Theta 20 degree 30 degree 40 degree The reading As shown in table 4.1 Itu kelihatan 4.1 Datanya Nah Berikutnya Yang kita harus Plot a graph Alpha In y-axis And theta In x-axis Jadi jangan lupa Ini kita bilang dulu Ini adalah Theta Degree Ini adalah Alpha Degree Nah Karena theta Itu Theta itu gampang Kita lihat datanya Itu adalah 0 10 20 30 40 Berarti Kita tinggal tulis Sini 0 10 20 30 40 Terus Y-nya Kalau kita lihat Y itu Nilai Paling rendahnya 32 Nilai paling tingginya Adalah 108 Berarti Saya putuskan Disini Saya mau pakai Skala untuk Y-axisnya 20 40 60 A3 A3 N100 Nah Biar gampang ya Nah Kita tinggal Masukin datanya Sekarang kalau 0 Itu 32 Nah Kita perhatiin Kalau yang X-axis Ini Untuk 10 Kotak kecil itu kan Nilainya 10 Berarti 1 kotak kecil ini Nilainya 1 Tapi Kalau untuk Yang Y-axis 10 Kotak kecil ini Nilainya 20 Berarti 1 kotak kecil ini Nilainya Adalah 2 Jadi Untuk Position yang Pertama Tetanya 0 Alphanya 32 Itu kita bilang Ini 20 22 24 6 8 30 Nah Ini 32 Pasisi awal Sekarang kita lihat lagi Untuk 10 Itu 50 Berarti Waktu 10 Ini 10 50 Disini 42 44 6 Ya 50 1 20 Itu 69 20 Ini 60 62 64 66 68 Nah Berarti 69 Di tengah-tengah sini ya Sebelum 70 Untuk 30 Itu 92 92 Untuk 30 Ini 90 Ini 82 84 86 88 90 92 Nah Yang terakhir Untuk 40 Datanya Adalah 105 Nah Untuk 40 Itu 108 And 8 Berarti Ini 100 102 4 6 8 Nah Terus Kamu ingat Kalau bikin Kayak gini Harus Garisnya Harus Jelas Ya Straight Line Kayak gitu Aduh Saya gak pake Penggaris Nanti kamu pake Penggaris Ya Nah Kayak gitu Nah Terus Udah Selesai Yang 2 State Whether Your Graph Line Shows That Angle Alpha Is Directly Proposional To Angle Theta Justify Your Statement By Reference Your Graph Line Nah Kalau Kita Gira Graph Line Dia Kan Gak Mulai Dari Origin Jadi Kalau Misalnya Proposional Itu Dia Harus Lewat Origin Jadi Statement Itu No Justification Itu Karena Dia bilang Line Does Not Line Does Not Pass 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 Through Origin Yang 3 Suggest Why When This Experiment Is Carried Carefully The Points Plotid May Not Lie On The Graph Line Jadi Ini Memang Kita Pernah Lakukan Ini Susah Jadi Yang Pertama Itu Kemungkinannya Adalah Difficulty In Aligning Pin Atau Kadang-kadang Nggak Kelihatan Karena Jarum Terlalu Kecil Jadi Pin Tutik Atau Bisa Juga Cermin Terlalu Tipis Kayak gitu Nah Lanjut Number Five The Class Is Investigating The Image Formed By A Converging Lens Figure 5.1 Shows The Experimental Setup Nah Percobaan Ini Kita Udah Sering Ngelakuin Udah Sering Dibahas Juga A student Positions The Illuminated Object And The Lens And Then Moves The Screen Away From The Lens Until A Sharply Focused Image Of The Object Is Formed On The Screen The Student Measure The Distance U And V As In Figure 5.1 U U 25.8 And V 36.2 Yang A Calculate The Equation F Is U V Per U Plus V Give Your Answer To Suitable Of Significant Figure Nah Ingat Ya Significant Figure Tidak Boleh Lebih Dari 4 Jadi Kita Bilang F Itu Berarti 25.8 Dikali 36.2 Divided By 25.8 Plus 36.2 It's Equals 9 33.96 Equals So It's Equals 15.06 3 8 7 And So On Nah Kita Bulatkan Jadi 4 Significant Figure Berarti Fokusnya 15.06 Antimeta Nah Yang B State To Precaution You Will Take In The Laboratory In Order To Obtain The Variable Measurement When Doing This Experiment Ini Juga Sudah Kita Sering Bahas Jadi Yang Jelas Itu Kita Ulangi Waktu Kemarin Adalah Ruangannya Harus Gelap Lalu Lampunya Harus Terang Lalu Berikutnya Repeat The Measurement Or The Experiment Yang Penting Lagi Adalah Kamu Harus Moving The Screen Slowly Like that Sekarang Yang C The Object In Figure 5.1 Is An Illuminated Triangle As Shown In Figure 5.2 Suggest To Difference Between The Appearance Of The Illuminated Object And The Well Focused Image On The Screen Nah Perbedaannya Apa Antara Illuminated Object And Well Focused Image Itu Yang Jelas Pertama Itu Positionnya Dia Biasanya Up Size Upside Down Karena Kalau Di Screen Itu Dia Jelas Bayangan Nyata Jadi Kalau Bayangan Nyata Dia Pasti Terbalik Upside Down Lalu Size Bisa Bigger Or Smaller Lalu Berikutnya Brightness Jelas Beda Dan Yang Terakhir Itu Adalah Colors Scene Round Age Gitu Ya Itu Two Difference Between Appearance Wah Ternyata Udah Selesai Udah Selesai Semoga Pembahasan Ini Berguna Untuk Kalian Terima Kasih Ternyata Selesai 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 Selesai